Begitu juga Nabi Muhammad adalah orang bijaksana, yang gak gampang marah. Apalagi khususnya kalau itu urusan pribadinya. Gak pernah narah Nabi, dicaci, dihina, difitna, dilempari batu, kotoran, dan lain sebagainya, sama sekali Nabi gak marah. Bahkan memaafkan. Akan tetapi, kalau yang dihinakan itu adalah agamanya Allah, Nabi akan marah dan tidak akan ada yang melebihi kemarahan seperti kemarahan Nabi ketika dihinakan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat marah kalau itu berhubungan dengan agama. Lah kita perlu memuliakan Nabi Muhammad, artinya apa? Jangan menyebut nama Nabi kecuali kasih dengan gelarnya. Nabi Muhammad atau Sayyiduna Muhammad atau Rasulullah Muhammad atau Muhammad Rasulullah misalnya. Jangan kita menyebut Muhammad, jangan kita menyebut Muhammad. Muliakan. Harus kita muliakan. Kadang orang ini, kalau disebut namanya dengan anak yang lebih muda, disebut namanya aja, dianggap kurang ajar. Kurang ajar. Aku lebih tua dengan dia, dia jambal. Hanya manggil namaku. Apalagi orang yang pulang datang dari haji. Tidak disebut abba, tidak disebut kaji. Ngamuk, marah. Tapi kalau menyebut nama Nabi Muhammad, biasa Muhammad. Kamu ini tidak bisa menjadi apa-apa kecuali lewat Nabi Muhammad. Mestinya ketika mengingat atau menyebut nama Nabi Muhammad, harus dikasih tambahan gelar. Allah itu dalam ayat Al-Quran, menyebut nama Nabi Muhammad itu dengan gelarnya. Muhammad Rasulullah. Bukan hanya Muhammad, wala'zina ma'ahu. Enggak. Tapi Allah mengatakan, Muhammad Rasulullah. Lalu itu mengajarkan kepada kita. Mengajarkan kepada kita. Hendaknya kalian, ketika menyebut nama Muhammad, ikutilah atau sertakanlah gelarnya.